Satu poin penting dalam visi misi Jenderal Agus Bianto sebagai calon Panglima adalah menjamin netralitas TNI dalam gelaran pemilu 2024. Hal ini disampaikan oleh Kepala Staf Angkatan Darat sekaligus calon tunggal Panglima TNI Jenderal Agus Bianto saat menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi 1 DPR RI. Agus juga berjanji akan menjalankan tugas sesuai dengan koridor undang-undang pemilu terkait TNI yang tidak boleh berpolitik praktis. Agus juga menegaskan ada ancaman pidana serta disiplin bagi prajurit TNI jika melanggar. Kemudian berkaitan dengan Pesta Demokrasi Pemilu 2024, saya berkomitmen untuk memberikan jaminan netralitas TNI pada setiap tahapan pemilu. Sekaligus akan memperkuat sederhitas dan soliditas TNI Pemilu dalam menamankan perjalanan proses demokrasi melalui latihan dan posko bersama. Terima kasih telah menonton!